Ingin perubahan? Ratusan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri dukung Anies Baswedan Presiden 2024. Ingin adanya perbaikan terhadap hal-hal yang selama ini merugikan rakyat, merugikan negara di segala bidang, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, tentu kita berharap Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Pak Anies Baswedan, saya kira beliau tepat untuk memimpin bangsa ini ke depan. Trek rekod beliau, baik di dalam dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dan juga bagaimana beliau bergelut, berbuat selama ini, semua sudah terbukti memang adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Sekarang Jokowi bicara kembali soal penanganan banjir di Jakarta secara menyeluruh. Dia bilang setelah suratan Ciliwung selesai, itu harus diikuti oleh proyek-proyek normalisasi lain bila Jakarta tidak ingin banjir. Jokowi menyebut perlunya normalisasi 12 sungai, termasuk Kali Besanggerahan, Kali Angke, Kali Cipinang, dan lainnya. Jadi Anda bisa lihat betapa pembangunan Jakarta akan kembali bergerak setelah sekian lama diabaikan oleh Sang Capres. Menurut saya, kasus ini kembali menunjukkan tidak layaknya Anies menjadi seorang pemimpin. Berita-berita menurut yang selama ini mengatakan bahwa Bapak Anies Maswedan itu hanya diikuti, padahal sebenarnya tidak. Karena Bapak Anies Maswedan adalah orang yang sangat nasionalis dan merangkuh semua umat. Kalau boleh kita bertanya, masih ada kelompokan yang mengolong-olong tanpa membedakan profesi, suhu, dan daerah, agama, maupun status sosial ini? Mata jawabannya adalah Bapak Anies Maswedan. Mata jawabannya, masalah itu saya juga benar-benar dan menurutkan agar Bapak Anies bisa memimpin Indonesia ini sebagai Presiden Lepopit Indonesia. Coba Anda pikirkan, mengapa Anies mengabaikan begitu saja proyek Soretan Ciliwung ini? Padahal kewajibannya hanyalah melakukan pembebasan lahan dan danananya sudah ada. Dia tinggal mengeksekusi pembebasannya. Jawabannya sederhana. Anies tidak menuntaskan Soretan Ciliwung karena dia tidak mau kerja. Dia sengaja membiarkan proyek itu terlantar, walau dia tahu akibat dari pembiaran itu akan mempersulit kehidupan rakyatnya. Karena itu, Anies adalah pemimpin yang buruk. Dia tidak pantas memimpin. Bukti apa lagi yang harus diungkapkan untuk menyimpulkan keburukan dia? Peringkali kita melihat ada umat-umat Kristen menangis, menjerit. Ibadahnya dibubarkan. Ibadah di rumah dibubarkan. Ibadah Natal dibubarkan. Rumah gereja dihambat pembangunannya. Digusur. Disegel. Pengurusan izin rumah ibadah. Dipersulit. Dan seterusnya dan seterusnya. Marah terjadi hal-hal semacam ini. Tetapi di DKI Jakarta di masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan, seorang pemimpin yang selama bertahun-tahun kita serang dengan isu bapak politik identitas. Kita serang dengan isu politikus rasis. Tapi dia mampu dan berani meluncurkan. Perlukan izin pendirian rumah ibadah non-muslim. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Apa buktinya jagoan Anda itu lebih NKRI? Apa buktinya jagoan Anda itu lebih nasionalis? Apa buktinya jagoan Anda itu lebih mencintai NKRI yang berbineka tunggal IKA ini? Menjelang pemilihan umum, pemilu, sebanyak 170 purnawirawan perwira tinggi TNI Polri berkumpul mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon presiden, Baca Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Rashid Baswedan di Yuan Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juli 2023. Mereka tergabung dalam wadah purnawirawan perwira tinggi TNI Polri untuk perubahan FP3. FP3 merupakan forum bersama purnawirawan pati TNI dan Polri Lintas Angkatan dan Lintas Matra, Adi, Al, Au, Polri, dari pangkat bintang 1, Brikjen, sampai bintang 3, Legen. Purnawirawan perwira tinggi TNI Polri untuk perubahan FP3, mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan Partai Nasdem, Demokrat, PKS, dan sekaligus mengusung Anies Baswedan sebagai kapres perubahan, kata Ketua FP3, Legen TNI Purnediwan Prabowo. Menurutnya, dukungan ini dilandasi atas keprihatinan atas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini yang belum mencerminkan keadaan seperti diharapkan. Dia menilai praktik hukum dan pengelolaan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat dan merugikan negara, serta kekhawatiran kuat terjadinya perpecahan serius antar anak bangsa. Maka dari itu, dia berharap dengan adanya pemerintahan baru, kemudian dengan visi perubahan, dapat menyatukannya kembali anak bangsa. FP3 berpandangan, dengan adanya pemerintahan baru dengan visi perubahan, diharapkan dapat menyatukan kembali anak bangsa, bisa memperbaiki semua masalah yang rugikan negara, dan mampu membawa Indonesia yang lebih baik dan sejahtera, imbuhnya. Menurut FP3, dukungan ini dilandasi atas keprihatinan atas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini yang belum mencerminkan keadaan seperti diharapkan. Di mana praktik hukum dan pengelolaan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat dan merugikan negara, serta kekhawatiran kuat terjadinya perpecahan serius antar anak bangsa. Dia mengajak rakyat serta elemen bangsa dan negara untuk bersama menjaga keamanan dan kedayaman pada pemilu 2024 nanti. Dia berharap pada pemilu 2024 nanti berjalan dengan baik dan lancar. FP3 mengajak rakyat serta semua elemen bangsa dan negara untuk bisa bersama menjaga keamanan dan kedamaian dalam kontestasi pemilu 2024, tuturnya. Jangan sampai ada kerusuhan dan perpecahan antara anak bangsa. Tambahnya, dari pantauan KBA News di lokasi acara deklarasi Forum Purnawirawan Perwira Tinggi Tini Polri dihadiri oleh tim anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said. Selain itu acara deklarasi dilakukan dengan membaca ikrar dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri.